Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku, Moen dan sekarang kita berada lagi di stand SMP dan aku sedang di belakang patungnya Mbok Mepple, Pak Mepple, Om Mepple yang ada di belakangku dia patungnya gede banget ya dan ada patungku di sebelah sana juga ya nah itu dia ya eh wait aku kayak punya hidung oke, jadi aku habis lakuin sesuatu ya di kemarin dan ada di sana, pasti kalian tau kalau video aja udah keluar ya, di sana ada kayak daun-daun keluar server sangat sepi ya sekarang kenapa Emon punya jambul, coba ya ampun Emon, jambulmu dan ilernya sampai ke situ wow, desor ileran aduh, aku gak bisa berhenti ketawa aduh, aduh dan hari sudah memulai malam dan mungkin lebih baik aku tidur dulu sebelum melakukan aktivitas di sini ya mungkin kita akan tidur di rumah lama karena aku gak berani tidur di rumah yang baru yang di sana karena nge-lag nge-lag banget itu seperti bercanda bagiku kalau tidur di rumah yang sana teman-teman let me sleep let me sleep oke, udah oke, dan siang hari dan ya aku sekarang mau melakukan sesuatu ya teman-teman karena aku gak tahu mau ngapain dan aku masih belum oke, kita kan punya daerah di sana ya mungkin nanti akan aku lanjutin project-project yang ada di sini ya teman-teman nih soalnya masih banyak banget dan kemaren ada yang bilang kotanya dilanjutin kincir angin aku gak tahu kincir angin yang ini atau kincir air yang punya emon so ya ini gak ada pintunya jadi gak ada lantainya oh iya lupa kaca teman-teman ya ampun dan ya yang bisa kalian lihat di sini ada farmku dan di sana no power semua nice kita kehabisan power mungkin hoenya kurang teman-teman ya hoenya kurang ya dan mungkin nanti aja kali ya kita akan mengurus ini soalnya kita harus kebase ya teman-teman kita harus kebase dan itu bakal bikin ngoleh kita sebenarnya penting sih ini yaudah kita akan kebase dulu dah ya kita ke lab kacungers dan kita akan ke sini aku pengen membuat sesuatu dulu yaitu matter oh salah disini harusnya ngecek ya ya aku pengen ngecek kewalku ada 4.000 bisa gak ya bikinnya matter matter oke aku pengen bikin yang buat hoenya teman-teman karena kita butuh biar dia unlimited ini unlimited juga kah yang ini oh iya yang ini dark matter aja kali ya gak perlu memakai yang hoenya yang ini karena sama-sama unlimited sepertinya ya dan dia butuh dark matter ini dan juga diamond aku akan membuat dulu dark matter ini teman-teman oke kita akan membuat satu dan habis itu kita bikin yang eternal fullnya dulu sampai banyak emang gak tau sebanyak apa ya dan di rumah aku lagi hujan jadi aku gak tau bakal masuk ke sini atau enggak lagi hujan geres siang-siang emang biasa kota bogor gak hujan namanya bukan bogor abis itu kita buat yang mobile use fill ini teman-teman bener-bener jadinya banyak jadi satu dua tiga tiga oh cuma tiga stack aja ya tiga stack dikit lah dua stack setengah lah abis itu kita bikin yang dark matter ini oh kita butuh yang eternal skillnya dulu teman-teman kita bikin eternal skillnya dulu jadi segini doang abis itu kita bikin yang dark matter ini oke jadi enam bener-bener ini cukup ya kita akan bikin dark matter yang hoenya ini teman-teman jadi satu dua satu dua tiga oke jadi tiga ya dan kita akan kembali ke tempat dimana ada si itunya aku bakal teleport kayak gini aja dan kita akan jalan terbang ya seperti ini teman-teman dan aku bakal salah pencet salah pencet dan kita akan naruh dark matternya disini wait gak bisa dark matternya aku bikin bojak seriously seriously oke sepertinya aku abis waste ini karena ini gak bisa kutar disini teman-teman seriously harus yang biasa dan yang paling bagus itu obsidian mungkin nanti harus dikasih hopper kali ya ya yaudahlah ini wasu banget ini teman-teman aku bakal naruh disini dulu kali ya nanti akan kubalikin ke lab kutaruh semua yang ada disini inventoryku penuh banget ya ampun oke dan yaudah masih acakan-acakan banget sih kataruh juga dan aku akan pergi ke spawn oke dan aku kembali lagi tadi aku abis naruh-naruh item kan dan tadi ada sedikit masalah di real life dan karena hujan dan tiba-tiba ada aku harap gak kedegeran aja kali ya dan aku akan menggedekan suaraku sendiri hahaha oke jadi kali ini aku mau jalan-jalan di spawn area karena pastinya ada yang baru ya teman-teman karena kita cuma jalan-jalan di tokonya doang dan mungkin kita bisa ke rumah seseorang mungkin kah atau jalan-jalan di tempat yang lain ya aku harap gak ada spoiler juga di tempat mereka ya dan let's go aja kita ke spawn ya teman-teman oke kita udah di spawn dan aku melihat boneka Mavos disana kenapa ada boneka Mavos disana dong ya ampun dan kenapa disana ada banyak sesuatu yang gak jelas ya dan aku udah lama banget gak ke spawn kalau gak salah waktu itu kita pernah build disini ya aku dan Mavos dan Ammon dan seseorang dan lupa lagi siapa namanya tapi kita membuat ini ya kalau gak salah aku buat bagian atasnya ya yang melingkarin kali itu udah membantukan disini sedikit ya dan disini ada member-member yang lain dan dimana aku oke aku ada disini ya kenapa Odo pake baju ginian lagi dodo ya ini Odo kan ya oke dan ini kenapa Patrick semua ya ampun Patrick semua disini ya ampun ini ketek ya ampun kenapa jadi Patrick semua ya disini ya wait for me this ini ada Patrick ada Patrick ada Patrick ada Patrick ada Patrick di belakang kok harus di belakang kasian sekali ya ada Patrick ada Patrick 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 dan Patrick semua ini ada Patrick di dalam Patrick yang ada lagi Patrick di dalam menurutnya Patrick ini ada beberapa yang gak ada ya yang gak ada disini ya yang baru-baru itu belum ada disini oke jadi kita akan kembali ke atas dan kita akan jalan-jalan di daerah sini ya aku harap ada sesuatu yang bagus juga Oke aku abis DC Entahlah kenapa DC Bisa kalian sendiri Buktikan Karena emang udah ngelag banget Sun SMP ya Bila yang gak kuat fisiku Sedih banget Kenapa aku mau jalan ke tempat mereka ini ya Ada creeper, ada zombie Dan juga ada mini zombie Oke disini adalah komputer ini Ini buat apa sih gunanya Sepertinya tidak ada gunanya ya Dan mungkin juga toko Sun SMP Sering sekali ya nge-freeze ya Dan ini ada mailbox Dan gak bisa dibuka Karena ini di tempat area yang dijaga Apa sih di blok area gitu Ini lagi AFK woi Kenapa ada tulisan AFK disitu Wait Wah jadi sepertinya spawn Sudah mulai hancur Sekitarnya ini ada rumahnya Rumahnya Frost Diamond Tau ya Ada yang untuk Frost Diamond Dari Presiden Wow Ada Dragon Egg dan juga Blocker Diamond banyak sekali ya Dan mungkin bisa diong Dioing gitu Dan di daerah sini Belum render ya Bisa kalian lihat Ada yang sesuatu di bawah sana Ah Pisiku Ampah sekali ya teman-teman Dan disini ada sesuatu Oh What is this What Oh my god Ternyata disini ada sesuatu Tapi belum render Why Nah gini kan nge-render Disini ada sesuatu Ini senjata gratis kan ya Tapi gak ada peluru ya Dan disini ada makanan Lari Sultan President Gaming Oke Oh my god Ada Korean Dinner ya Let's join ke 4 bar Ini ya 4 Terserah tukang lapar Aku balikin ini Dan aku bakal makan ini Haha Kita makan ini teman-teman Ganti makanan Ganti makanan Bisa dimakan terus dong Dan fruit sama forgettable Kayaknya kurang ya Oke lah Ini ada sesuatu juga Ini apa ini Oke ada bintang jatuh lagi Haha Wait what Di sana ada sesuatu teman-teman Ya ampun Apalagi tuh Teman aku bakal nungguin ini bintang jatuh dulu Kayaknya ada yang rusuh di spawn Ini sesuatu yang kita lakukan Di tempat nge-like kita Di waktu itu Dan ini kapan jatuhnya Bintang jatuh ini ya Aku akan nunggu dulu Sampai jatuh ke bawah ya teman-teman Karena ini gak jauh sih Aku akan deketin dia Apakah bisa dideketin Ehm Kayaknya makin jauh Atau Oh gak gak Kita makin mendekat Dan oke Kita udah nyampe di titiknya Kayak gak salah Nah kayak gini teman-teman Uh bintang jatuhnya ya Oke Ini udah deket banget kan ya Oke ini udah deket banget Kita tinggal nunggu Ke jatuh ke bawah Kalau gak salah Bakal ngasih yang namanya Kayak semacam scroll-scroll gitu ya Waktu itu kan kita udah pernah dapet ya Dan kita Uh Oke aku ngeleng langsung ya Ampun Bakal ngasih sesuatu teman-teman Ehm Oke Apakah ada lain Apakah ada yang lain Dan sudah semua Dan kita dapet enderpearl Aku amarin lagi Ini stun gak penting Dan dapet shining casing ya Seperti yang Kemarin kita dapetin ya Mungkin Butuh kali ya Buat yang lain Cuman aku gak ya Gak butuh kali ya Gak butuh banget sepertinya Dan ya Kita akan kembali lagi ke tempat tadi Ini teman-teman ada creeper Gak tau ini isinya apa Cuman pastinya dari Si Itu Dan ada TNT Oh iya ini TNT semua Kalau gak salah Yang meledak-meledak gitu ya Ini setiap aja Sampai kayak gini dong Sampai saking hancurnya Ya ampun Misalnya ada or-or juga Coba Eh ampun Apa lagi ini Ini kayak spawn waktu itu Dan ini apa Banyak banget warna-warni air Ini banyak warna-warni air Wow Udah ada blok Ada blok apa ini Wait what is this block Hmm Apa ini Bisa dihancurin gak ya Bisa dapet Flash Oh flash yang ada di nether ya Oh ini yang putih-putih bikin aku terbang Banyak banget Cairan ini apa ya Cairannya banyak banget teman-teman Ini ada apa ya Kuning-kuning Oke Oh Sachel Block of Electrum Ini banyak banget di dalam sesuatu Ini ada obsidian Kaca dan ya Ini ada macam-macam yang gak aku tau Kalau aku bawa Paket kali aku bisa tau apa aja yang ada disini Ini apa lagi Oke aku teleport Karena sesuatu yang cairan gitu yang bikin teleport ya Oke lah disini kenapa ada yang bikin Keginan disini dah Grip power Buat Buat si Angel Ring lah Kenapa dah ditaruh disini dah Belum dari tempat terbuka teman-teman Dan ini apa ini Kayaknya isinya ore semua teman-teman Dan mungkin aku bakal nyoba satu kali ya Dari atas Dan kita akan cek apa aja yang kita dapet Dari ngancur ini semua Karena ini banyak banget ore kan ya Ada macam-macam Dan Uh tinggi banget Berapa panjang ini Kayaknya aku belum pernah dapet yang kayak gini Apa ini dari chains cube kah Soalnya tadi ada bekas-bekas chains cube Di bawah Jadi hancur gini Ya ampun sana SMP Oke kita udah nyampe paling atas Dan let's go Uh dapet redstone kan ya Oke Kita akan cek aja Kalau kita udah nyampe bawah teman-teman Soalnya ini banyak banget kan ya Di atas ini Dan aku kayaknya udah full nih Aku ngancurin sesuatu yang Kayaknya gak aku butuhin Bener-bener gak aku butuhin teman-teman Kalau awal sih mungkin butuh ya Macem-macem Ada banyak soalnya ini ya Ore nya ya Dekan Turun-turun Kayaknya ada diamond Ada macem-macem yang gak aku tau teman-teman Apakah isinya ada yang blok langkah-langkah semua kah Diamond Ya mungkin ada beberapa yang gak aku tau ini Oke nyampe yang terakhir Masih ada lagi kah Waaah Waaah Jadi dari paling atas sampai paling bawah kah Seriously Dan ini aku dapet macem-macem blok Electrum ingot Oh my god ini banyak buat yang Kayaknya ada ruby Ada macem-macem lainnya What is this Dan yang buat yang gak aku tau teman-teman Kayaknya aku harus jual dulu dah Coba tau aku dapet yang bagus kali ya Dari beberapa yang aku jual Tadi aku dapet 250 dolar Sudahlah aku masukin lagi ke dompet kesayangan kali ya Dapet banyak duit lagi Ya gak ada banyak banget sih Duit kita ada 500 dolar Nice Dan ini ada beberapa ore yang gak aku tau Ada Electrum Dari Thermal Foundation Ada Ruby Dan juga ada Sapir Ini kita simpen aja kali ya Dan kita akan ngecek lagi Apakah ada sesuatu yang Aneh disini Ini ada What is this Oh my god apa ini dah Kayak cairan gitu teman-teman Oh my god Lapa Lapa Wait What Oh my god ini Kita kayak kita yang kemarin ya Yang jatuh semua Ini lava ternyata Wait what Ini lava dong Oh my god Pantesan ditutupin gitu Ternyata lava teman-teman Oke dan disini ada sesuatu Ada chest dead inventory Siapa ini yang mati nih Oke Kayaknya gak tau ini punya siapa Dan kita tinggalin aja disitu Apakah ada lagi yang aneh Di sekitaran spawn Oke ini ada lava Rumah siapa ini Wait Ini rumah siapa ini Dijadikan rumah ya Aku ada di daerahnya Siapa ini ya Kuning-kuning Dimap Wortel lemes Team Klaim area Oke ini wortel ya Oh ini diklaim sama wortel Oke Ini ada Surya dong Surya semua Kenapa dia mati disini ya Oke disini ada tempatnya si wortel Ya udah jarang lagi main Oke kita gak bisa buka-buka Dan disini ada Otomatis Fit kah Eh buat dimasukin kesini Teman-teman Dan aku gak tau fungsinya kayak gimana Ini ada jalan turun What is this Oke ini base nya Tapi kenapa kayak gini banget ya Kayak gak pernah diurus Farah wortel Wortel tidak pernah mengurus base nya Oke masuk-masuk Tanpa Oke bisa keluar Nice Nice bisa keluar Thank you Disini ada Grid Power dan Oke ada Siapa ini Siapa Yaudah biarin lah Dan ini kayak ada toko Ya beginilah Keadaan sekitar Spawn Sini ada portal Ada kayak ginian Ini rumahnya si wortel Ada encarnetable di luar Ngapain coba Dan rumahnya Siapa ini Oke dia jadiin chest roomnya si wortel Pasti ya Oke Tempatnya gini banget Yangpun Oke Dia belum pernah ngurus lagi Ini ada chest super besar Chest super besar temen-temen Oke dia banyak buat chest super besar ya Disini juga ada chest super besar Gak tau itu buat apa Cuman ya kayak gitu Dan Apakah ada lagi rumah di sekitaran sini Dan Oke ini ada sesuatu kah Ini pada Pasti pada buka chain scoop ya Oke ini kayak ada sekitaran sini Ini ada Gat Ada kaca Terus sekitarnya ada Snow Ini keren nih Kalau dijadiin base nih Udah jadi Gap sih wortel gak disini aja ya Sepertinya aku menemukan sesuatu yang aneh Kayaknya tadi aku habis diici dua kali dari sini Dan Ya apa ya ini ya Aku gak ada tulisan namanya ya Jadi ribet Jadi Oke kita akan curin satu dulu aja kali ya Kita lihat sesuatu apakah ini Oh my god ini platinum Wait Berapa banyak ini platinumnya Oke ini banyak Oh what Kayaknya ini punya orang gak sih Yoing Kita mendapatkan satu stack Platinum inggot Bisa kita jual Platinum lumayan mahal ya Lumayan Lumayan Disana tempat sesuatu apa itu Aku gak mau kesana Kayaknya tempatnya Lensi Kalau gak salah Kalau kita lihat dari map Tempatnya Lensi Cuman dari tadi Kalau aku kesana Takutnya itu DC Lihat tuh rumahnya Seperti itu teman-teman Dan disini ada Semacam hutan-hutan gitu Dan itu blok dari apa Ya ampun Apa gitu Itu pasti kastil Aku gak tau itu Udah di review atau belum Atau udah di upload ya Itunya makanya malas aku Kalau di luar-luar Jalan-jalan Dan mungkin ini Waktu ya kita kembali ke rumah Ya rumah gitu tuh Ada di ujung atas sini Teman-teman Jauh banget kan ya Ya disini kita rame banget Dan ini kayaknya rame banget Rumah kita ya Kalau rumah yang lain tuh Sepertinya mereka gede Satu tempat gitu kan ya Kayaknya rumahnya Odo nih Yang kayak gini kan ya Dia kan gede tuh Gede satu Gede-gede-gede semua Kalau kita tuh Kecil-kecil Tapi banyak teman-teman Jadi kelihatannya rame Tuh Dari segini Jadi menggitari pulau Yang ada disini ya Dan ini rumahnya Ya oke Mungkin ini waktunya Kita kembali ke rumah It's time to We are back to home Maple's area Ya banyak banget tadi Sesuatu yang aneh Di spawn ya Dan aku kalau ke base orang tuh Ngerjainya nge-DC gitu Teman-teman Dan gak bisa balik lagi Bahayanya itu ya Uh Nge-like banget Aku di base sendiri aja Nge-like banget Ah Episku 60 Cuman langsung drop ke 0 Kadang-kadang ini Turunin lagi lah Ke 5 atau 6 kali ya Dan cukup Oke Dan oke ya teman-teman Jadi mungkin cukup sekian dulu Episode kita kali ini Mungkin kalau Kurang lama Mohon maaf ya Karena aku lagi bingung Konten di Sun SMP Karena Seperti yang kalian tau Sun SMP yang sekarang itu Nge-like-like banget Untuk PC ku ya Aku gak tau episode yang lain Cuman kayaknya di PC ku udah nge-like banget Dan ya mungkin cukup sekian dulu Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk di share ya Ke teman-teman kalian Agar videoku makin bergembang Dan aku makin semangat Untuk membuat video Oke Cukup sekian Dan sampai jumpa di video Atau di live streaming Selanjutnya Dadah